Bagaimana mungkin kitab itu diturunkan pada seseorang yang buta huruf? Bagaimana mungkin? Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana menurunkan Nabi yang berada di rencana? nabi Muhammad kunyai puji jibril wabung melayu berkata berами berwakil melayu permasalahan runtuh runtuh ke attention koning khotijah ya khotijah dan kemulia aku ikuti menggunakan kemulia jadi nabi justru jadi alamat penembuahan paham ya anak nabi yang malu-malsu ini misalkan diri bentuk duit bentuk nabi itu diumum Rodewe wulam bin Mirza terus jenis musotek tapi rasidu atau macam-macam lah dengan masing-masing sudah jika Ahmad ulam bin Mirza jadi ngaku Nabi ya terus di pengaruh nama ahmadi tapi nggak nabi pernah ngakunya nabi koalami ummi msin redegg penabi Muhammad mengarah ke abe Nabi pasmatullah khotija zamiluni zamiluni dike muli khotija terus dikandani khotija berapa ummi? jadi ummi itu ibu-ibuan kagetan kemudian akhirnya terus di komentari warokoh gue itu calon Nabi kayak Musa wai yudrik niya umuka lanasur tukan Nasron lansur kala ansurkan Nasron Mu'asyar kumpam Muhammad aku menangiku tak belok dan jenis belokulon perkara ini apa? sumpah aku bingungku pas gue diusir ke umum itu Nabi kaget awamu kharijiyahum kalau diapal sebagai Bukhari sebagai muslim apa kaum saya mau mengusir saya karena Nabi pas ini GGR besar, kaumnya selama ini memperlakukan beliau baik menggelari Al-Amin karena beliau putra tokoh tapi kalau dari warokoh sebabnya diusir makanya tanya, masa betul kaum saya nanti mengusir saya? terus kata warokoh orang seperti kamu sebabnya nasib saya harus diusir. nah ini kan beberapa alamat yang didawahkan oleh Ibu Bukhari, Warokoh, Khotija, Maesarah terus terbukti suatu saat Nabi Muhammad benar-benar diusir dari Nabi Muhammad 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 berolah itu langsung ke 14, ke 14, ke 16, sebabnya ada yang lempir yang hilang ke nomor nabi Muhammad dari Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad karena alamannya nabi atau Tawra tak ilah sifron dibahasan, karena hekhtimuhu wayutkhilu husat saya harus berlaku apa? saya harus berlaku sama saat-saat saya berlaku salah satu orang awam, yang apal pisan dikatakan kembali dan anak-anak ada orang yang berabak untuk Hai, malah yang berbake saya harus berbake, seharusnya saya harus berbake di sini, tidak bisa berbake di sini bukan berbake di sini, saya harus berbake di rumah tapi akhirnya dia berdua, dia berhasil terus acara jadi kalau aku ingin berkumpul kabar, acaranya dibiayai mustafa dan berhubungan, tapi diberita jadi dia berdua, dia berhasil, mati jadi terus ketika bapak aku mati catatan itu tidak buka, memang cilkroni bapaknya ada dihubung ternyata di satu periwa ada penjelasan sehingga ada nabi akhir zaman yang lahir ini di Mekah, hijrah ini di Medina, tapi kerajaannya di Syam kerajaannya di Syriah tenang, akhirnya kabul akhbar jadi sohabat papanatas perkara ini adalah roh kanji nabi sesuai definisi yang ada yang tahu mulai itu terus nubuah itu jelas, mulanya disebut sebuti orang yang membaca Taurat setara detail itu mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri sampai Umar tako orang yang membaca Taurat sehingga orang yang mengenal Muhammad dan orang yang mengenal anaknya dari kabul akhbar aku malah mengambil anakku curiga ma'adrimata falunisa aku tidak berdoa bujuku itu ada penumpang gelap Taurat itu tidak berdoa tapi di Muhammad itu detail penjelasannya di Taurat detail, mulai aku yakin Muhammad itu nabi, tapi anakku aku rapatir roh, anakku itu tidak berdoa bujuku itu bawa penumpang gelap tidak berdoa bujuku karena ini berdoa bujuku ini aku rapatir roh, bujuku itu menantaukan anakku tapi tidak Muhammad orang yang mengenal yang mengenal dikitab ya arifu nahu ya arifu nabna jadi tidak karena kanji nabi penjelasannya tambah besar akhirnya menantaukan orang Yahudi terus iri terus revolusi tapi orang yang mengenal mengenal akhirnya Yahudi sukses jadi aku mengenal Israel mengenal karena ini Medina dan Syriah dan Syriah ini tidak ada jerusalem ini tidak ada tel-afif tapi orang yang harus terus mengenal ini dikuasai Yahudi terus dikalah Umar bin Khattab Umar bin Khattab terus dikalah terus dikalah sekolah kembali nanti sempat nilaiyumil kiamat ini bahwa ista adbana rabuqa alaih pasan alihim nilaiyumil kiamat dimayasumuhum soal mulanya Quran kita benar Allah menjanji dengan jinadi Muhammad Muhammad kita rasa khawatir aku bakal ngirimkan orang Yahudi yang bakal nyiksa yasumuhum soal rian sohabat mau orang faham orang fahamnya perkaraannya sebagian sohabat orang perlu orang perlu paham orang paham orang paham maksudnya orang paham orang paham karena zaman ada Hitler sohabat orang paham orang paham orang paham dari orang paham orang paham orang paham semua terus aku akan kapan pancang jelas setahun terjadi zaman itu orang paham imam bukhori tahun rongatus hijriya ini riwayat hadis tahun nalqostantin ini akan membuka kota masjid memang sehid yang sudah istang jadi masjid apa? Al-Fatih karena Kostantinopel itu yang membuka pangeran apa? Fatih terus dia anak putuh termasuk Raja Suleiman itu yang saat ini kita ada film-film itu Raja apa? Suleiman itu anak ibu itu pangeran apa? Fatih, pemerintahan Ottoman disana bayangkan Nabi Muhammad itu tahun pintar 600 tahun sebelum terjadi Nabi Muhammad itu diriwati Bukhari tahun Rungatus Lataf Tahundal Kostantinia ini umpun kok orang Nabi itu? maksudnya ini orang-orang Nabi itu jadi alamat Nubuwa itu begitu jelas maksudnya orang-orang Islam yang rapati kenal Nabi ini mau roh untuk syafaat mau untuk syafaat maksudnya mereka padahal orang-orang yang roh Dala'ilun Nubuwa itu kader iman dari Nabi ya rapati ya mereka rapati roh Dala'ilun Nubuwa karena ini ulama-ulama itu sudah menengarang Dala'ilun Nubuwa tujuannya orang semakin roh bukti Nabi Muhammad nabi berarti otomatis imannya tambah orang-orang pintar di dunia al-lawina adenahu mulkitab ya arifu nah ya arifu nah itu dikenal Muhammad itu kalau saya merosok para kancing Nabi dia akan pasti tahu Bukhari yang tentang Dala'ilun Nubuwa tapi Dala'ilun Nubuwa itu unik artinya tidak unik di dunia di dunia di dunia yang di dunia terima kasih Terima kasih.